ini yang berlaku oleh Ahli Yaakob. yang di Jaluk tetap turunan anak-anak. yang di Jaluk tetap turunan anak-anak. yang di Jaluk tetap turunan anak-anak. Jaluk tetap turunan anak-anak. jarang di Bakas Bujo. Saya juga di sini sudah mencari Bujo yang nurut. Lali tidak menyebut anak-anak nurut. Bujo nurut anak-anak yang nakal-nakal. Jadi mereka berkiru dengan orientasi untuk Bujo nurut mencari orang-orang. Jadi kita bisa mencari. Kalau anak-anak, misalnya anak lima mencari saya. Seorang bujo minoritas merupakan ini. Karena anak lima mencari saya. Seorang mencari saya. Seorang anak lima mencari saya. Dan anak-anak seolah. Menurut saya itu. Tambah minoritas. Saya senang saya bujo saya. Cuma itu tadi. Sudah saya didik. Supaya anak itu nomor satu. Jadi anak itu kembali, itu tidak ini khadis orang menyebut buju ilamin salasin jariatin, awil minyutafahubi awalatin, soleh tidak ada yang berlaku buju ada yang berlaku tidak ada yang berlaku kalau tidak ada yang berlaku saya kena apa ini khadis itu berlaku buju buju itu ada yang berlaku di Al-Quran yang ada yang berlaku maksudnya itu ada yang berlaku kalau tidak terang maksudnya seperti ini misalnya aku mati kalau anak aku misalnya Hasan Hasan itu tidak ada yang berlaku berarti Hasan itu tidak ada orang tua tidak buju aku mati, tapi Hasan itu tidak ada ibu paham ya? itu artinya buju tetap untuk buju aku mati, itu tidak ada anak tidak buju aku mati itu tidak ada anak itu artinya buju itu yang berlaku pada akhirnya buju itu ibu bagi anaknya kan? ibu lalu aku ingin misalnya seperti ini misalnya buju misalnya buju mati harap-harap didangkan buju ini ada yang berlaku di Rabi wang? itu tidak ada yang berlaku di Rabi wang ada yang berlaku ada yang berlaku mati, Rabi wang terus ada yang berlaku ada yang berlaku ada yang berlaku ada yang berlaku di Rabi wang? ada yang berlaku di Rabi wang? tidak ada yang berlaku anak anaknya terus ada yang berlaku misalnya mati, berlaku di dunia wang? ada yang berlaku di Rabi wang? itu berlaku di Rabi wang? ada yang berlaku di Rabi wang? apa yang berlaku? artinya Bawa Nabi mengedikan Auzaw Jatin Soli Khatid Tadullah seperti buju Taurah paham ya? itu berarti sudah sudah takut istri saya sudah berlaku tapi saya akan berlaku jadi, mulai mengajikan ini anak kita ini sudah punya kalimat spesial yang kalimat ini direwangi Allah mengutus Sibril mengutus Nabi Muhammad mengutus Mikail untuk kalimat Taurah dan kita mendapatkan ini secara gratis dari fitrahnya tidak melalui perang tidak melalui utusan Nabi macam-macam kalau saya menghormati saya lucunya kita sering kecewa hal-hal yang menghadirkan nafsi misalnya anak tidak bisa mengatirkan kecewa maka orang Taurah itu adalah pengirahan orang Taurah berapa penting jadi dianggap penting pengirahan yang dikandang aku yakin pengirahan yang aras dikandang oh, itu orang Taurah berapa penting jadi dianggap penting pengirahan yang dikandang dan mungkin kan karena orang yang ada yang cacilik dikandang karena Rufi Al-Kolamu yang telur dihisap cacilik yang tiba-tiba jelas dijamin hukumnya pengirahan orang yang disalahkan pengirahan yang pengirahan itu tidak bisa dijamin cacilik 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 pengirahan cacilik pengirahan cacilik aku yakin aku yakin aku yakin pengirahan yang aras itu orang Taurah berapa penting jadi dianggap apa-apa cacilik 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 pengirahan yang penting akhirnya mulai berubah bareng berubah dengan anak aku terperanakan anak jiran bedo itu orang Taurah itu itu ajaran itu itu tapi mulai dia mikirnya mulai populer mulai populer tapi aku tidak tahu apa orang-orang itu menyebabkan saya setuju tapi semuanya menjadi kuyar jadi orang Taurah menyebabkan anak tapi orang Taurah menyebabkan anak menyebabkan 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 setuju tapi mulai mikir tapi mulai dipikir tapi insyaAllah sudah setuju insyaAllah lama-lama mengerti setuju 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 dalam hadis ini anak soleh yang menyebabkan kalimat bahagia dan ini nabi isai raisa afdal seperti nabi muhammad bergabatan 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 teman-teman semoga-moga di sepurau pengiran dua alasan di sepurau pengiran senajan tahu salah kalau tidak percaya baca di kitab Tobaqatul Awliya yang di sekarang Imam Sharon beliau kalau menafsirkan ayat ini begini yang sering pakai tahil fa'alam annahu la ilaha illallah wa'astaghfir li dhambika walil mu'minina wa'al mu'mina ini ini khasana as'adili di nafsir fa'alam annahu la ilaha illallah wa'astaghfir ebidhali kal kalimat setelah kamu tahu la ilaha illallah mintalah ampun karena kalimat itu karena siapapun yang lafatkan kalimat itu mungkin disepuro karena berarti ini tidak musyrik berarti dengan orang yang berlaku tidak berlaku kalimat itu berlaku selamat berlaku ayat ini ayat ini ayat ini saya itu sampai nangis sama kitab jadi kalau pahalannya ini oleh khasana as'adili fa'alam annahu la ilaha illallah wa'astaghfir li dhambika ebidil kal kalimah artinya siapapun yang sudah kadung lafat berhak di sepuro buktinya apa orang yang lafat itu tidak bisa di sepuro karena dianggap syirik artinya kalimat itu tidak bisa di sepuro apa tidak bisa di sepuro artinya kalau anak-anak selagi ini tidak salah-salah mungkin di sepuro kalau berkata kalimat tahu kalau orang yang lafat di sepuro orang yang di sepuro syirik artinya yang lafat lalai illallah orang apa syirik dari khasana as'adili berkata 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 karena tanpa kalimat itu dosa kita tidak bisa diam karena kita berkata 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 orang yang biha kalau logikanya biha tapi itu mereka biha sebagainya kalimat Tuhakkan aliyah nah ya waliha namut waliha itu pasti kalau mereka ingin waliha aku lalu mimpin tahlil waliha gimana hati waliha gimana hati waliha waliha gimana hati yang dia seneng tak mimpin tahlil raka ronokulonopo seneng cepet apun ini bantuan sama kata-kata penting ikhlas warga mantap waliha mau ngomong pitu walaupun cepet walaupun orang yang mimpin tahlil dilatih cepet seneng cepet aku akhirnya orang yang pengirahan dilatih suwi gremeng akhirnya orang yang pengirahan gak tau orang yang mimpin tahlil kalau dilatih suwi aku gremeng akhirnya gremengi kalimat Tuhakkan dilatih cepet orang seneng kalimat Tuhakkan yang ceket milikan oh berlaku raka ruche raha raha jadi aku lalu mimpin itu tetap ke disabut lalu umat di jalan Arah dan ngomong juga yang biasanya yang nipin ibadah bifat khisin wa ksriha mendi syari'atan itu antaranya tidak terlebih yang lakukan yang nipin syari'at yang nipin amil yang nipin yang lakupin yang nipin yang nipin yang nipin Ummah itu tidak membuat tatanan yang berbeda, yang menjadi aturan. Bagaimana kita membaca tentang apa yang kita lakukan. Semua orang yang berlaku, karena kita lakukan tentang apa yang kita lakukan, dan kita lakukan tentang Muhammad, kita itu semua umat. Untuk Amri yang menguruskan apa ini. Kalau kita lakukan, Amri Dhabi hadir, kita lakukan urusan sesembelian. Maka kamu menelikannya mengucapkan apa yang kita lakukan dengan Allah. mautnya berkara-kata Allah akan mati sopah Allah, Allah itu ahak kului berhak antak kului, teman-teman sirokape, huing maha kotala Allah mima dibanding berkara-kata Allah itu yang mati ini sirokape oleh orang ngajar, jadi orang kafir ya cerdas-cerdas mati, kalau mati mati, yang mati sopah mati, Allah kalau mati mati langsung, yang mati sopah mati, Allah, agama yang dipatahkan, Allah langsung haram yang dipatahkan lewat tangan manusia halal, dunia yang mati langsung, halal, mereka sentuhan Tuhan langsung, mereka ngajar kalau logika ini manusia kamu toleransi, logika itu kan masuk akal juga kan karena, yang dipatahkan ini Allah langsung, kok haram, yang dipatahkan ini manusia halal, itu aneh cara orang kafirnya, aneh saya suka, jadi nabi, jadi pengirahan jadi pengirahan, jadi orang rusih, jadi orang kafir karena, kadang orang kafirnya tidak ngomong, jadi masuk akal kalau ini, jadi orang-orang yang dipatahkan ini dan menyebabkan jadi orang-orang yang dipatahkan dan orang-orang yang dipatahkan itu kebelal amri sederhana dan perintah dilakukan oleh iklan peran khilafah kualil akhir, lawan bedanya pengucapan sinya pokoknya orang khilaf itu penting asal beda buah di kitab Allahul Mahfud Allah itu cadetan al-Mahfudu dengan Jogoh, ini adalah Allahul Mahfud cadetan, cadetan ada orang yang kertas dengan Allah ini adalah keikunan sama Nani Sabah ini adalah keadaan yang menemukan ilmu, ilmu ilmu yang berkara dikara dengan Jogoh, Allah yang mengatakan saya, ya ini gampang, ya ini gampang, alamu selamat menikmati